Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan Jika teman-teman sampai saat ini masih telat bayar atau gagal bayar pinjaman online Hal yang membuat DC Pinjol ini males untuk menagih kalian Atau mungkin agak segan lah menagih kalian ya Apa saja yang perlu kalian lakukan yuk kita akan bahas di video kali ini Pertama-tama kita harus ketahui dulu Apa saja sih proses-proses atau tahapan DC Pinjol itu Ketika kalian telat bayar atau gagal bayar dan mereka harus menagih kalian Biasanya sebelum jatuh tempo itu kan pastinya kalian sudah dihubungi nih Kalian akan diingatkan Setelah lewat jatuh tempo biasanya selama 1 bulan pertama 2 bulan pertama Itu kalian akan terus dihubungi Setiap hari terus digangguin akan ditanya-tanya kapan bayar kapan bayar Untuk 1 bulan pertama itu kalau pinjol legal masih oke normal-normal lah Paling nanti setelah muncul surat somasi biasanya mulai tuh Tingkat-tingkat DC-DC lapangan itu yang mulai agak gak enak Mulai menyakitkan Perkataannya mungkin ya terkesan kurang enak lah kita baca atau kita dengar Ini wajar teman-teman Jadi kalian tinggal kuat-kuatkan aja mental kalian ketika di awal-awal kalian galbay Gak usah takut gak usah digubris Lalu kemudian kalau mereka tidak berhasil menghubungi kalian Mereka akan menghubungi HRD atau kontak darurat kalian Sekalian yang pertama adalah kalian hubungi HRD kalian Kalian jelaskan situasinya dan semoga saja HRD-nya mau mengerti Agar tidak usah menanggapi pinjol-pinjol seperti ini Kalau misalnya HRD pun mengerti dan bisa membantu kalian dengan tidak menanggapinya Maka DC pinjol ini pun akan males lagi untuk menghubungi kantor kalian Apalagi HRD kalian ini bilang bahwa kalian sudah tidak bekerja lagi di kantor tersebut Tidak akan menghubunginya lagi Terus kemudian yang kedua adalah kontak darurat kalian Nah kalian ceritakan kronologinya ke kontak darurat kalian Agar mereka juga tidak mau merespon dan memblokir nomor dari DC-DC tersebut Ini sudah kelar Jadi mereka tidak akan bisa menghubungi kemana-mana lagi Lalu mereka pastinya menghubungi kalian Nah jika kalian diancam-ancam hal-hal yang aneh-aneh Inilah pentingnya kalian menambah wawasan tentang aturan atau hukum atau pasal-pasal yang berlaku Gak usah jauh-jauh kalian follow aja Instagram dari OJK Disitu banyak banget informasi-informasi dan penerapan pasal-pasal larangan-larangan DC pinjol Disitulah kalian bisa mendapatkan banyak wawasan dan kirimlah Kirim foto-foto postingan dari OJK kepada DC-DC pinjol yang memang aneh-aneh ini Dari situ mereka akan takut dan mereka akan menganggap kalian bahwa kalian ini ngerti tentang hukum Banyak kok kejadian-kejadian di luar sana justru yang ngeblokir nomernya itu malah si DC-nya bukan kalian Jadi kalau kalian berani, kalau kalian tidak takut, kalau kalian menanggapi DC-DC pinjol ini dengan pasal-pasal atau dengan pengetahuan kalian Biasanya DC-nya sendiri yang bakal mungkin kabur atau DC-nya sendiri yang bakal memblokir nomer kalian Karena ini orang gak potensi nih, ini orang ngerti hukum, ini orang bikin males aja gak bisa dengan cepat untuk ditagi lagi Mereka tidak akan menyanyiakan waktunya untuk menagih kalian lagi Tapi mereka akan lebih berfokus kepada orang-orang yang bisa mereka tekan Makanya kalian mungkin bisa mengedukasi teman-teman kalian bahwa gak usah takut ketika gagal bayar, gak usah takut ketika galbay Bukan berarti mengajari orang galbay, enggak Tapi saya tahu banyak banget orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar ini Karena kondisi atau keadaannya yang memang tidak memungkinkan untuk bisa membayar hutangnya Daripada mereka gali lubang tutup lubang, daripada mereka terjumus lebih jauh Lebih baik yaudah, ajarkan aja gak usah dibayar, galbein aja Yang penting ada niat baik, ada niat baik dan ada usaha untuk membayar, untuk menabung sedikit demi sedikit Yang penting ada niatnya Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran, gak usah pusing, gak usah takut Yang penting kuasain aja semua aturan-aturan OJK Gak banyak kok, kalian tinggal bacain aja Pasal di POJK mengenai penagihan-penagihan hutang sudah lebih dari cukup Dari membaca itu saja kalian sudah akan punya bekal untuk bisa menghadapi DC-DC seperti itu Usahakan kalian jangan mau dibodoh-bodohin Usahakan kalian melek masalah hukum seperti ini Karena dari situlah bekal kalian untuk bisa menghadapi DC-DC pinjol yang seenaknya menagih dan mengganggu kalian setiap harinya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh